Intro Hai semuanya Welcome back to my channel The Sims 4 Dunia Island Putri Sims So I hope you're having a really awesome day And today kita akan manain lagi nih The Sims 4 Indonesia Bareng Aisyah dan Asia Yeay Oke teman-teman jadi ceritanya Aku itu Lagi nemenin Asia sama Aisyah Lagi nyari Pundi-pundi uang di Sulani Tapi Tiba-tiba Bibi Mayday Nelfon Aisyah Terus dia ngundang Aisyah untuk pergi ke rumahnya Kayak gitu I don't know why Tapi aku penasaran banget Sama dimana tempat tinggalnya Bibi Mayday kayak gitu kan So mungkin kita akan Accept Tawaran Bibi Mayday Mengunjungi rumah Bibi Mayday kayak gitu kan Kita juga akan ajak Asia Sekalian kita akan mengenalkan kemarin kita ke Bibi Mayday Karena Bibi Mayday belum kenal ya sama Asia Jadi sekalian aja deh kita kenalin Oke kita akan langsung aja Let's go Oke teman-teman kita udah sampai Di rumahnya Bibi Mayday Jadi ceritanya tadi tukan teman-teman Aisyah sama Asia itu lagi di Sulani Mereka lagi Coba mencari Rezeki Rezeki ya kan Kayak gitu Ya tapi tiba-tiba di Tawaran Bibi Mayday Dan sekarang kita disini Oke by the way Aku pengen lihat dulu rumahnya Bibi Mayday ya Kita akan lihat dulu rumahnya Bibi Mayday Oke Jadi seperti inilah rumahnya Bibi Mayday ya teman-teman ya Lumayan gede teman-teman Dan Bibi Mayday ternyata punya mobil ya Tuh Gede banget mobilnya Bibi Mayday ya Oke Wah lucu sekali kucingnya teman-teman Warna matanya biru Ya lucu banget kucingnya Ini kayaknya punya Bibi Mayday deh Dan coba kita akan sapa Bibi Mayday Hello Bibi Mayday Coba Sekalian kita akan kenalin Kembaran kita ke Bibi Mayday Karena kayaknya Bibi Mayday belum kenal ya Sama Asia Tuh Hello Bibi Mayday Kenalin Aku ajak kemarin aku kesini Sekalian biar Bibi Mayday kenal Kalian kan seperti itu Hello Bibi Mayday kenalin nama aku Asia Kayak gitu Bibi Mayday kayaknya seneng banget ya Ketemu Aisha Dia kayaknya suka banget Kalau ketemu Aisha ya Dan Tuh Yaudah kalau kayak gitu Kita coba yuk masuk ke rumahnya Bibi Mayday Sekalian kita lihat-lihat Kayak gitu kan Oke Nah Disini ada siapa Ada seseorang disini teman-teman Coba kita akan masuk ya Ke rumahnya Bibi Mayday Wah rumahnya Bibi Mayday besar banget ya Dan mewah banget ya Ampun Siapa ini teman-teman Oh my god Erkan Erguvan Siapakah dia Iya Kalau tidak salah ya Bibi Mayday itu Kan Bukan benar teman-teman Bibi Mayday itu Dia itu Istrinya Bapak Erkan Erguvan Ya Oke Jadi ini adalah Suaminya Bibi Mayday Ya ampun Aku baru tahu loh Coba yuk kita kenalan Sama Paman Erguvan ya Suaminya Bibi Erguvan Eh Suaminya Bibi Mayday Kayak gitu kan Ayo Coba kita akan kenalan Halo Paman Erguvan Kenalin Kami adalah Teman-temannya Bibi Mayday Seperti itu ya Senang banget Bisa berkunjung ke rumah Paman Sama Bibi Mayday Ya Tuh Paman Erguvan Baik sekali dia teman-teman ya Tuh Sangat ramah dan friendly Jadi rumahnya Bibi Mayday itu besar banget Ya ampun Kita akan lihat juga Oh my god Ini dapurnya gede banget Mewah banget lagi No way Kita ditagih Listrik Udah Ya ampun Kita harus langsung bayar teman-teman ya Biar Tenang teman-teman Kita akan langsung bayar tagihan Biar listriknya gak dimatiin Ya dan Oh Bibi Mayday mau kemana nih Coba kita lihat ya Oke Halo Bibi Mayday Tuh Oh disini ada seseorang Namanya Naisa Erguvan Dia udah elder Dia udah tua loh Siapakah dia? Apakah dia Itu ibunya Bibi Mayday Atau mertuanya Gak gitu I don't know Coba kita lihat Oh Bibi Mayday dia tidur Kayaknya Bibi Mayday ngantuk ya Yaudah gak apa-apa sih Ini ada seseorang disini Siapakah ini teman-teman? Siapakah dia teman-teman? Aku baru melihatnya Siapakah ini? Oh namanya Musab Erguvan Taukah dia ini anaknya Bibi Mayday ya Kayak gitu kali ya Kayaknya iya deh Dia kayaknya anaknya Bibi Mayday Karena dia young adult Tapi gak tau juga ya Mungkin jadi dia Adiknya Bibi Mayday ya Udah kalau seperti itu Kita kembali lagi disini Oke Kalau seperti itu Kita itu yuk Apa namanya Numpang foto Di rumahnya Bibi Mayday Kayak gitu kan ya Karena backgroundnya tuh Disini bagus banget Teman-teman Aku pengen foto disini Gak apa-apa kali ya Kan kita juga sahabatnya Bibi Mayday Kayak gitu kan ya Numpang foto Di rumahnya Bibi Mayday Dan Coba Kita akan Have foto Feminine Coba let's go Biar kita bisa upload kan Seperti itu Oke Kamu jangan foto disitu dong Coba Mungkin arahnya Kesini aja deh Oke Kita akan Have foto lagi Kalau seperti itu Aduh Kamu gak dapat Fotonya disana Kok dia kayak gini sih Kamu ke arah Sebelah sini nih Coba Kamu ke arah sini Terus Kamu Take foto Kayak gitu Biar bisa dimasukin Ke simstagram Biar bisa Nambah followers Kayak gitu kan Nah Kayak gini dong Dari tadi Oke Coba kita cari Nah Disini bagus ya Kayaknya Oh Atau disini Kayaknya disini aja Aku suka Oke Tuh Kita akan Kayak gini ya Bagus banget tempatnya Teman-teman Oke Kita akan Foto Dan Aisyah Kamu juga dong Sekalian Paman Erguvan Numpang foto ya Gak apa-apa ya Ya Soalnya Kami Mau upload ke Simstagram Kayak gitu Gak apa-apa Kata Paman Erguvan Silahkan saja Katanya Jangan malu-malu Kayak gitu ya Oke Terima kasih Paman Erguvan Baik sekali Aisyah Kamu kenapa Foto Ngadep ke belakang Kayak gitu Aduh Aduh Ada-ada aja Sih kamu ya Ngadep ke belakang Lianya tuh Kayak gini kan Cantik ya kan Tuh disini Kelihatan Aisyahnya Coba Arah mana ya Teman-teman Nah Arah kesini aja Kayaknya tuh Kita Kayak gini ya Sekalian Aisyahnya juga Kita ikut Ajak foto Tuh kayak gini ya Done Let's go Kita foto Hooray Yeay Oke deh Wah ini udah malem ya Kayaknya Yaudah ini Rencananya Ini Bibi Mede Mau ngajak kita Dia mau ngundang kita Untung hidup di rumahnya Seperti itu Bibi Mede Coba kita akan Apa ya Oh Kita akan tanya About children Apakah Bibi Mede Itu punya anak Atau enggak ya Kayak gitu Kita tanya Tadi itu anaknya Atau bukan Kayak gitu kan Hai Bibi Mede Kamu punya anak Kamu punya anak Biasanya sebenarnya Oh iya Aku punya anak Katanya Oh mungkin dia ini Si Musab ini adalah Anaknya Bibi Mede Teman-teman ya Tuh Sepantaran sama Aisyah Ternyata Ternyata Oke Coba kita Aksep Bibi Mede Tuh Bibi Mede Lagi curhat Curhat apa Oh Tadi Bibi Mede Ngelihat ada Polisi Polisi kenapa Bibi Mede Nggak tahu Katanya Ngelihat polisi Aja Kayak gitu Yaudah ya Terserah Bibi Mede Saja Oke Bibi Mede Aku I have to go Home So goodbye See you next time Karena ini udah Malem Jadi aku pulang dulu ya Bibi Mede Terima kasih atas Tawarannya Telah mengajak Saya Dan Saudara saya Mengunjungi rumah Bibi Mede Kayak gitu kan Dan Kita udah sampai Di rumah By the way Itu ya Aku pengen Mereka jualan Kayak gitu loh Kita kan abis cari rezeki Di Sulani So aku pengen Itu teman-teman Apa namanya Aku pengen Kita jualan Kayak gitu Dan kita akan Put inventory Dan setelah itu Kita akan Pergi ke kota Buat jualan Ya Kita akan Berusaha Buat Nyeri uang Karena ceritanya Aku pengen Mereka itu Kerja dari Cari uang Kerja Dari usaha Mereka sendiri Teman-teman ya Biar keliatan Usahanya Kayak gitu loh Teman-teman Pengen usaha Dari Ceripaya mereka Kayak gitu Ceritanya Nah by the way Kita kira-kira Jualan kemana ya Kayaknya Kesini aja deh Ke Sky Fitness Tapi Bentar deh Aku lihat Tradesnya dulu Oke Kira-kira Dimana ya Yang enak Disini aja deh Kayaknya Natural Light Kita akan pergi Kesana Teman-teman Oke Kita sampai Disini Dan Sekarang Kita akan Buka Jualan Kecil-kecilan Disini Ya kan ya Kita harus Mencari uang Kayak gitu Jadi kita Akan Jual-jualin Dulu ini Teman-teman Disini Kayak gitu kan Karena Karena lumayan Kita bisa Menaikan Price Harganya Kayak gitu kan Terus Asia juga Tadi Didapetin Apa Ini kan Kita sekalian Jualin Aja Kayak gitu Kenapa Tidak bisa Hello Kenapa Tidak bisa Mungkin Kita akan Stock table Dulu Kayak gitu kan Oke Kalian nanti Ngobrolnya Kalian Jualan Dulu Kayak gini Setelah itu Ini kenapa Tidak bisa Teman-teman Kita taruh Di inventory Aisha Coba Bisa gak Kalau ditaruh Di inventory Aisha Karena Ini tuh Lumayan banget Loh Kalau dijual Ya kan Terus Kita taruh Disini Oh gak bisa Ternyata Ini foto Aduh Akunya dodol Ternyata ya Kenapa Foto mau Aku jual Oke Kita akan Stock table Lagi Kalau seperti itu Oke Kalian jualan dulu ya Setelah itu Kita akan Time table Dan Kita akan Start street sale Oke Kira-kira Ada gak ya Yang mau beli Ini Teman-teman Semoga ada ya Dan Aku pengen Mark up price Kita naikin Ke 25% Aja Gak usah Mahal-mahal ya Karena Nanti Apa ya Ya Biarin lah Teman-teman Walaupun Murah Tapi Yang penting Banyak yang beli aja Kayak gitu kan Aisyah Kamu kemana Kamu ngapain Oh my god Kamu kenapa Kamu kenapa Siapa ini Hello Siapakah dia Ozan Gulpinar Rising star Kamu ketemu Artis Oh my god Dia artis Teman-teman Apakah dia Seorang pelukis Oh my god Look at this Teman-teman Dia By the way Ganteng sekali Tapi kenapa dia Kayak gitu ya Ngeliat si Asia Atau Mereka tadi Ketabrak Atau gak sengaja Jadinya Dia minta maaf Kalau gak sengaja Ketabrak Kayak gitu kali ya Tuh Beneran kah Cowok idaman Banget Ya gak sih Tuh Kayaknya beneran deh Tadi tuh mereka Tabrakan Jadinya Dia si Ozan Tuh gak sengaja Kayak gitu Dan dia minta maaf Ke Asia Aisha gimana Jualannya Apakah ada yang Beli atau tidak Ya coba Kamu kenapa Sakit pinggang Kamu capek ya Pengen duduk ya Kamu kepanasan Ayo dong Oke Ada yang beli Akhirnya Horei Kamu ganti baju dulu ya Ini musim panas Kamu pake musim dingin Kayak gitu Apa gak kepanasan Coba Coba kamu pake baju Musim panas aja Biar gak ke Panasan Horei Jadi udah ada yang beli Temen-temen ya Sedikit demi sedikit Ayo dong Ayo-ayo Siapa buruan Oke bapak Bapak siapa namanya Bapak Jofri Kamu beli apa Kamu beli ikan Ternyata ya Oke Dia beli ikan Temen-temen ya Mungkin buat masak Ikan bakar Kayak gitu ya Disini kita punya ikan apa aja Kita punya kising Gurami Kita juga punya tetra Ikan tetra Oke Kita jual 8 simulan Sembra banget Ini dijual ya Oke Ayo dong Aduh Oke Siapa ini Profesor L Kamu mau beli Ayo dibeli 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 ya Ayo Jangan diliatin aja Dibeli aja Dibeli aja Jualan 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 Coba Coba kamu pipi dulu Kalau kayak gitu Ya udah deh Temen-temen Mungkin Kita akan Clear table aja Kayak gitu kan Coba Aisyah mana Kita akan Suruh dia Clear table aja Dan Setelah itu kita put inventory Kita pulang aja Ke rumah Dan Sisanya kita Jual aja deh Temen-temen tuh Karena kita udah capek banget ya Jualan Semak lemben Demi mencari uang Rezeki ya kan Tapi alhamdulillah Akhirnya uang kita bisa 2 Ribu simulens Hooray Jangan Sekarang mungkin Disini ada yang jualan makanan Enggak sih Aku pengen beli Sesuatu kayak gitu loh Mana ya Oh disini ada yang jualan dong Temen-temen Kita sekalian makan disini aja deh Disini Kita beli yang mana nih Aku bingung Beli yang ini aja deh Kayaknya Coba kita Beli makanan disini Oh ternyata ini Jualan Itu ya Apa namanya Buah-buahan Temen-temen Mungkin kita beli apple aja deh Buat ganjal perut Ya kan Dan Kita akan eat apple Kayak gitu Dan Kamu kenapa Uncomfortable Ow Asia seems to be Have been beat By something Kamu kenapa Digigit Digigit ke cowok Kayak gitu Coba kamu go here ya Ini siapa temen-temen Dia kenapa Pake kostum Kayak gini Aduh Ada-ada aja Oke temen-temen Jadi Si Asia dia Kayaknya Lagi pengen ngobrol Sama beruang ini Gak tau siapa ya Dia Nyamar jadi beruang Kayak gitu Dan Mungkin Episode-nya kali ini Sampai disini dulu Karena videonya Udah terlalu panjang Jadi kita ketemu lagi Di next video Dan pastikan Jangan lupa buat di like Comment dan subscribe Dan share videonya Ke temen-temen kalian Biar channel ini Terus berkembang Dan sampai jumpa Di next video Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax